JAP anak selebgram asal malang Agnia Punjabi babak belur usai diduga dianiaya pengasuhnya berinisial IPS 27 tahun. Balita berusia 3,5 tahun itu tidak hanya mengalami luka pada fisiknya, namun juga mengalami trauma. Begini kondisi terakhir, JAP usai matanya dibukul pucuk buku oleh susternya sendiri. Kondisi mata JAP pada minggu 31 Maret sudah menunjukkan semakin membaik. Hal ini diungkap oleh sang ibu melalui akun sosial media Instagramnya. Agnia Punjabi mengungkap bahwa satu mata sang anak sudah mulai sedikit terbuka setelah sebelumnya lebam dan bengkak. Sementara mata satunya tidak separah mata sebelah kanan, namun mata kiri menunjukkan ada luka memar. Sebelumnya diberitakan, JAP tengah dirawat di rumah sakit Saiful Anwar Malang. Sang ibu menyebut JAP kerap kali mengigau ketakutan ketika tidur. Agnia pun berharap pihak kepolisian memberikan hukuman yang setimpal dengan sang pelaku. Sementara itu, pelaku saat ini tengah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Kasat reskrim Polaresta Malang Kota, Kompal Danang Yudanto, mengatakan jika motif IPS menyiksa JAP karena jengkel. Polisi hingga saat ini masih mendalami kasus itu termasuk menggali rekaman CCTV. Bahkan pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan IPS. IPS juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak atas perbuatannya IPS teranjang hukuman 5 tahun penjara.